Intro Keanekaragaman Hayati Ditanyakan, fauna khas Australia adalah? Nah, untuk menjawab soal tersebut tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu fauna. Fauna atau hewan adalah kekayaan yang terdiri dari jenis-jenis hewan yang dimiliki suatu tempat. Fauna di dunia sangat beragam jenisnya dan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Pada umumnya, persebaran fauna di dunia akan bergantung pada kondisi daerahnya dalam memberikan keuntungan pada fauna tersebut. Misalnya dari segi makanan agar makhluk tersebut bisa bertahan hidup. Nah, flora dan fauna memiliki persebaran yang dipengaruhi oleh berbagai aspek. Seperti penyebaran fauna di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai aspek geografi. Salah satu orang yang berperan penting dalam pengelompokan persebaran fauna di dunia adalah Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace adalah seorang ilmuwan dalam bidang keaneka ragaman Hayati. Ada beberapa zonah yang memiliki keunikan satwa masing-masing menurut Wallace, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah daerah Paleartik. Nah, daerah ini merupakan persebaran fauna yang meliputi bagian utara pada benua Asia dan Eurasia. Contohnya seperti Himalaya, Afganistan, Persia, Afrika, Inggris, dan Jepang. Contoh fauna dari kawasan ini seperti tikus, bison, dan landak. Selanjutnya adalah Neartik. Neartik merupakan kawasan persebaran yang meliputi daerah Polartik, yaitu daerah yang meliputi seluruh Amerika Utara, Dataran Tinggi Meksiko, dan Greenland. Nah, terdapat beberapa jenis fauna khas pada daerah ini seperti burung biru, salamander, dan muskoks. Australian merupakan daerah yang termasuk dalam wilayah persebaran fauna, Australis. Yaitu adalah benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitar Samudera Pasifik. Contoh fauna yang sangat khas pada daerah persebaran ini adalah koala, kangguru, dan kasuari gelambir. Jadi, persebaran tersebut seperti Paleartik, Neartik, dan Australian adalah hasil dari penelitian Alfred Russell Wallace yang merupakan ilmuwan yang ahli pada bidang tersebut, khususnya pada persebaran fauna dan flora. Jawaban dan kesimpulan Jadi, fauna khas Australia adalah kangguru dan kasuari. Karena kedua hewan tersebut merupakan salah satu ciri khas hewan Australia khususnya pada Australia. Dan termasuk hewan dan burung yang tinggal di hutan tropis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!